selamat menikmati konvensional yang berbahan dasar kacang kedelai saat ini kami sedang berada di salah satu pabrik pembuatan tempe di kota Bogor lokasinya berada di Jalan Cilendek Bogor Barat tahap pertama sebelum kita melakukan pembuatan tempe, kita harus mencuci tangan dan menggunakan APD lengkap untuk menjaga kehigienisan tempe dilakukan pencucian alat sebelum digunakan lalu pencucian kedelai pada tahap satu kemudian perendaman pertama selama 20 jam lalu disini ada proses perbusan kedelai selama 2 jam di pabrik pembuatan tempe ini sudah menggunakan alat-alat yang canggih dan modern berbahan dasar stainless selanjutnya masuk ke proses pemecahan kedelai masuk pada tahap pencucian yang kedua dimana dilakukannya pemisahan kedelai dengan kulitnya lalu dilanjutkan proses pencucian pada tahap ketiga dimana pencucian ini dilakukan menggunakan mixer dan setelah proses pencucian tahap ketiga selesai kacang kedelai dilakukan pembilasan menggunakan air panas dan kemudian dilakukan proses pengeringan kedelai menggunakan alat kipas angin atau blower dan sekarang dilakukannya proses penyortiran BOA pada kacang kedelai nah disini ada yang tau gak guys apa itu BOA BOA adalah bahan organik asing yang bukan bagian dari kacang kedelai selanjutnya dilakukan proses peragian dan pengayakan pada proses peragian menggunakan saringan agar ukuran ragi seragam dan halus pengayakan dilakukan agar ragi tercampur rata dengan sempurna selanjutnya dilakukan proses penimbangan dan proses pengepakan pada saat ini sedang dilakukan persiapan pengemasan tempe mendoan kini masuk proses fermentasi dilakukan selama 2-3 hari yang terakhir akan didistribusikan kepada masyarakat di sini kami melakukan sesi wawancara singkat bersama Bapak Idin Bapak Idin merupakan kepala produksi di pabrik rumah tempe Indonesia beliau sudah bekerja dari awal pabrik ini didirikan yaitu pada tahun 2012 di sini beliau bercerita tentang sekilas perkembangan pabrik rumah tempe Indonesia dimana pabrik ini memiliki luas lahan sebesar 170 meter kuadrat pada awalnya pabrik ini hanya menggunakan alat-alat yang masih sangat sederhana hingga sekarang telah dibantu dengan beberapa alat yang sudah cukup modern awal mulanya jumlah tempe yang diproduksi hanya sekitar 50 kg dan sekarang sudah berkembang menjadi 500 kg per sekali produksi di pabrik tempe ini produksi dilakukan hampir setiap hari tergantung dari permintaan customer bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi tempe menggunakan bahan-bahan yang heijenis dan berkualitas tinggi karena kedelai dipilih dari kedelai pilihan dan ragi yang digunakan memiliki kualitas tinggi hasil dari tempe yang diperoleh dari pabrik ini sudah memiliki brand dan daerah pemasaran yang sudah cukup luas seperti di sualayan-sualayan dan bahkan juga telah melakukan kerjasama dengan beberapa bisnis kuliner disini beliau juga mengatakan omset per tahun yang dicapai dari hasil pabrik ini dapat mencapai miliaran dari sekilas info cerita yang disampaikan dapat kita terapkan bahwa pengembangan bioteknologi memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan sekian video dari kami tentang bioteknologi pembuatan tempe thanks for watching bye bye wassalamualaikum itulah hidup yang aku jalani melihatlah dan bukalah mata hatimu melihatnya lemah terluka selamat menikmati